Operasi gabungan yang digelar oleh unit pelaksana teknis daerah pengelola pendapatan daerah UPT DPPD Samsat Pandeglang berhasil menjaring puluhan kendaraan roda 4 dan roda 2 karena tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat saat berkendaraan. Razia yang dibantu oleh personal saat lantas Polres Pandeglang ini dilaksanakan di Jalan Raya Labuan Pandeglang pada Kamis 8 September. Ada pun surat-surat yang harus dibawa saat berkendaraan adalah surat izin mengemudi atau SIM dan surat tanda nomor kendaraan STNK yang sesuai dengan periode pembayaran pajak kendaraan. Kepala UPT DPPD Samsat Pandeglang Evi Syafiullah mengatakan razia pajak kendaraan bermotor ini rutin dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar taat membayar pajak yang membawa pengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Di samping itu kegiatan ini sekaligus menjadi sosialisasi program pemutihan dan penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor oleh pemerintah Provinsi Banten yang dimulai sejak 18 Agustus lalu hingga 31 Desember 2022 mendatang. Razia gabungan ini rutin kami lakukan bekerjasama dengan kepolisian dan jasaran area kaitan dengan penerbangan pajak kendaraan bermotor. Menurut data yang kami lihat sudah berlukan yang terdata dan dari masyarakat juga ada yang setelah kita data mereka memiliki uang yang cukup untuk membayar pajak. Kita siapkan loketnya dan mereka langsung bayar. Evi Syafiullah menambahkan bagi wajib pajak kendaraan yang kedapatan menunggak dalam kegiatan razia ini diharuskan mengisi surat pernyataan membayar pajak paling lambat tujuh hari terhitung saat kegiatan razia dilaksanakan. UPTDPPD Samsat Pandeglang menyediakan mobil samsat keliling untuk mempermudah masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraannya. Dari Kabupaten Pandeglang, Banten, Rangga Eka Putra, Kantor Berita Antara, mewartakan.